Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel mas ruby tv ya oke saya akan menjelaskan setelah kemarin kita semprot pakai obat uler tiga hari kemudian azula yang kemarin kecoklatan akan kembali hijau seperti ini ya ini kemarin hadis bewi dimakan uler jadi kita semprot dan dalam tiga hari sudah kembali hijau ya seperti ini bisa dicek sudah tidak ada warna kecoklatan kecoklatan lagi ya sudah mulai tumbuh hijau nah seperti ini ya hasilannya sudah mulai hijau-hijau dan sudah mulai tumbuh lagi ya dan kalau perkembangannya masih masih dirasa kurang kita bisa tambahkan pupuk ya punya banget jangan pakai pupuk kimia saya saran saya pupuknya pakai kohe sapi ya atau orang-orang biasa menyebutnya teletong ya teletong sapi ya Hai Oke seperti itu ya kondisi azula setelah kemarin kecoklatan dimakan ulet sekarang hari ketiga sudah sudah mulai tumbuh hijau lagi ya dan sudah tidak ada uletnya ya kita cek bahas ini nah tidak ada yang sudah hijau-hijau sudah mulai berkembang hijau hai 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 oke seperti itu ya oke ya untuk cara perawatan yang lainnya bisa cek di video saya yang lainnya Oh ini yang ini seperti ini ini air ya karena kemarin habis kehujanan ya jadi masih ada airnya ya ini ini airnya nggak bisa tembus ke bawah ya karena azulanya sudah lebat ya Oke mungkin itu dulu ya penjelasan dari saya setelah azula dimakan ulet mungkin videonya cukup sekian dulu semoga video ini bermanfaat buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya ya cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh